Intro Ya kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas terkait vaksinasi Corona. Kita tahu bahwa tadi di segmen awal sudah bergabung bersama kita ada wakil wali kota Bogor Pak Deddy Rahim menyatakan bahwa Bogor memang telah menyiapkan skema baik itu November atau Desember yang akan dilakukan uji vaksinasi. Namun di satu sisi lain juga kita ingin melihat bahwa vaksin ini agar tidak tergesa-gesa karena ada banyak resiko dan ini juga menjadi pertimbangan oleh banyak pihak. Dan di segmen ini kami terhubung dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19-4. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Baik. Terima kasih sudah mau bergabung, pasti sibuk sekali akhir-akhir ini karena kita tahu kita sedang tadi menunggu wacana vaksinasi ini. Kalau bicara vaksin Sinovac yang ada di UNPAD yang saat ini ada di fase ketiga, update-nya seperti apa Prof untuk saat ini? Kami tetap melakukan uji klinis seperti biasa. Jumlah relawan itu ada 1.620. Jadi 1.620 itu sudah diinjeksi yang pertama dan injeksi kedua itu sudah 1.580. Jadi mungkin minggu depan sudah selesai semua penyuntikan. Tinggal diikuti selama 6 bulan. Baik. Untuk penyuntikan proses tadi Prof, apakah ada hal-hal yang mengkhawatirkan? Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat menaruh harapan terkait ini. Dan juga keraguan juga banyak ketika kita bicara keamanan seperti itu Prof, safety-nya. Jadi sampai saat sekarang dari yang sudah disuntik 1.620 yang pertama dan yang kedua sudah 1.540 berarti sudah berapa ribu? Sudah lebih dari 3.000 suntikan kan? Betul. Sampai saat ini enggak ada yang mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Ya deh alhamdulillah. Jadi selama ini hanya terjadi bengkak sedikit terus panas yang dalam 2 hari menghilang. Juga yang panas itu cuma 20 persen yang lainnya sih enggak. Jadi kalau saya lihat kan saya juga pernah uji klinis vaksin Petanus diptripertusis dulu ya. Kepetabio itu kelihatannya yang sekarang ini jauh lebih ringan kelihatannya. Kelihatannya oke. Jadi dapat saya simpulkan sementara ya sementara gitu ya. Reaksi yang terjadi baik itu reaksi sistemik maupun lokal itu lebih ringan dibandingkan uji klinis yang dulu-dulu. Baik dengan kata lain bahwa untuk fase ketiga ini semuanya berjalan cukup baik seperti itu ya Prof ya. Betul. Betul cukup baik. Lalu ketika ini sudah kita lewati fase ketiga ini what next Prof yang akan dikerjakan? Jadi uji klinis fase ketiga ini kita tuh selesainya Maret. Cuma kita pada bulan Januari kita melapor untuk yang 520 pertama namanya itu laporan yang untuk intrim report. Nah intrim report ini kalau diperlukan akan digunakan oleh Badan POM untuk emergency use authorization. Jadi seandainya mau dipakai setelah itu ya itu kan bulan Januari ya bulan Januari atau Februari udah bisa dipakai. Oke berarti dengan emergency use authorization ini menarik Prof bahwa kita tahu ada approval yang harus dilewati disini dari WHO itu ya Prof ya. Nah kalau Anda melihat kemungkinan ini apakah kita bisa menggunakan jalur ini? Karena kan kalau vaksin ada jalur biasa ada jalur emergency ini. Sementara beberapa negara hanya kalau saya tidak salah Rusia, China, dan Uni Emirat Arab yang mengantongi emergency approval ini dari WHO. Ya jadi kalau uji klinis fase tiga itu kan musi multi-center. Kita bersama-sama, fase tiga bersama-sama dengan Uni Emirat Arab, kemudian dengan Amerika Latin yaitu Brazil dan Turki. Nah itu hasilnya harus disamakan antara Indonesia, Brazil, dan Turki. Nah kalau sama baru nanti WHO akan mengeluarkan emergency use authorization. Atau kalau di Indonesia yang mengeluarkan adalah badan POM. Ya itu tergantung mereka. Kalau dibilang pakai, pakai kita bisa dipergunakan. Kalau saya hanya uji klinis. Yang punya WWN adalah badan POM dan WHO. Jadi sebenarnya ada proses lebih lanjut yang mungkin kita harus tadi siapkan ya Prof ya. BPOM dan WHO. Nah kalau negara tadi Indonesia digabungkan dengan ada Turki ya Prof dan Amerika Latin. Ini kenapa Prof hasilnya digabungkan? Karena kita populasi besar atau jenis amin vaksinnya hampir sama atau seperti apa Prof? Yang mudah pasti kan pasti vaksinnya yang sama ya. Sinovacini ya Prof ya. Dan aturan dunia mengatakan bahwa kalau fase tiga itu nggak bisa di satu negara. Harus di beberapa negara. Dan itu harus dibandingkan. Itu udah aturan komitmen global seperti itu. Jadi nggak bisa Indonesia bilang fase tiga udah selesai. Nggak bisa. Harus dibandingkan dengan negara-negara lain yang udah juga fase tiga. Baik. Dengan kata lain bahwa ini kerjanya harus tadi paralel ya Prof ya. Paralel. Ada gabungan tidak hanya dari tanah air. Dan kita mungkin kita selesainya mungkin bulan. Kan kita akan melapor emergency authorization. Nanti saya nanti bulan Januari ngelapor. Nah kalau yang untuk Amerika Latin itu selesainya itu bulan November memang lebih cepat dia. Dia lebih cepat dari Indonesia. Ya saya dengar juga Brazil ya Prof ya Oktober ya. Ya Brazil. Oke. Brazil lebih cepat daripada kita. Prof dari bulan-bulan yang Prof sebutkan ada Brazil, Oktober dan beberapa negara lain ada November. Insya Allah Prof kira-kira kita di bulan keberapa bisa tadi menggunakan vaksin ini dan diproduksi massal di tanah air Maret kah atau perkiraan saja? Kalau produksi massal itu tergantung instruksi dari badan POM kepada biopharma. Karena yang memproduksi kan biopharma. Kalau saya uji klinis. Begitu nanti badan POM bilang pergunakan sepertinya mempakai produksi biopharma, biopharma sudah siap untuk memproduksinya. Mungkin. Baik. Prof kalau kita menjawab keraguan banyak pihak ketika bicara keamanan. Ini kan juga ini BPOM dan Pak Erick Thohir juga menjamin insya Allah nanti semuanya bisa diurus dengan cepat. Dan memang yang didapat masyarakat adalah hasil yang paling baik. Tapi kita tahu Prof banyak blueprint atau sejarah menyebutkan bahwa vaksin itu tidak dibuat dalam semalam atau dua malam. It takes years bahkan Prof ada yang bertahun-tahun. Dan kalau ada yang masih mungkin takut nantinya dengan hasil yang walaupun tadi sudah memiliki BPOM dan juga approval dari WHO. Anda punya jawaban tidak bahwa apakah ini memang cukup aman? Atau seperti apa Prof kalau banyak yang masih ragu? Ya. Kan kita kan uji klinis fase 3 ya sekarang nih. Berarti sudah melalui fase 1 dan fase 2. Baik. Saya mempelajari dalam. Bukan jadi mempelajari benar-benar dalam gitu. Tentang sebelum saya melakukan uji klinis fase 3, fase 1, fase 2-nya saya mempelajari secara dalam. Bahwa uji klinis fase 1 dan fase 2 untuk vaksin Sinovac ini itu hasilnya bagus dan aman gitu. Oke. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi untuk mempergunakan ini di Indonesia untuk uji klinis fase 3. Karena saya udah mendalami fase 1, fase 2-nya itu taruh lah babak belur. Saya nggak akan pakai di Indonesia gitu loh. Nggak akan uji coba masa saya akan sembarangan begitu gitu loh. Jadi saya kan pengen aman juga gitu. Dan ternyata setelah kita melakukan uji klinis ini udah hampir selesai, suntikannya itu minggu depan. Baik. Semuanya reaksinya itu rasanya ringan deh dibandingkan sama. Alhamdulillah Prof. Ya dibandingkan uji klinis yang lain-lain yang saya ikuti gitu loh. Jadi dengan tadi Anda yang experience dan juga rekan-rekan di UNPAD memang insya Allah ini paling baik lah Prof ya untuk hasilnya nanti ya Prof ya. Ya moga-moga paling hasilnya gitu loh ya. Prof, kalau kita bicara kebutuhan vaksin Prof untuk tanah air, Anda melihat perkerjaannya berapa besar Prof? Apakah memang tadi ada di angka 200 juta atau seperti apa? Wah itu kan distribusi vaksin kan bukan saya itu ya, itu pemerintah. Ya jadi pemerintah yang menentukan prioritas mana dulu gitu. Keliatannya pemerintah akan memberikan kepada yang melaksanakan ini dulu, itu ya itu ada petugas kesehatan. Itu yang pasti yang Prof ya untuk gerda terdepan ya Prof? Ya petugas kesehatan udah gitu pegawai negeri kan yang kerja itu ya. Yang membantunya orang-orang dari ya orang-orang di kecamatan, di mana gitu ya. Yang melaksanakan gitu loh. Baik, lalu ada berita beberapa hari belakangan saya baca juga ada bahwa menyebutkan, karena Sinovac dari Cina, ada yang menyebutkan bahwa ini agak berbahaya namun disanggah oleh banyak pihak bahwa yang didapat kita dari Cina yaitu Sinovac ini tidak sembarangan dan sudah melalui uji klinis. Kalau masih ada anggapan Prof bahwa ini Sinovac dari Cina masih banyak yang takut. Prof punya jawaban apa Prof? Ya, jadi sebelum saya melakukan uji klinis saya tanya dulu sama Bio Farma. Oke. Bio Farma, ini kontennya nih ada yang mengandung yang haram gak? Oke. Dia benar-benar bilang enggak. Itu nomor satu ya Prof? Ya, saya tanya dulu sebelum saya lakukan. Kata Bio Farma, enggak, enggak ada yang haram. Oke. Tapi kan sekarang dari MUI kan sedang lagi ke ini sekarang. Betul. Untuk melihat prosesnya. Kalau bahannya itu sudah tidak dilakukan lagi, pasti aman ya. Nah, cuman sekarang MUI sama Litbang dengan Litbang Kes sama dari Badan POM sedang ke ini sekarang ke Wuhan kan melihat prosesnya. Prosesnya aman enggak, begitu loh. Baik. Kalau bahannya sudah pasti aman kan, dibikinnya di Bio Farma kan. Baik. Ya, nah sekarang dilihat prosesnya di Wuhan. Ya, karena kan kita juga mesti melihat tadi selain keamanan juga kehalalan ini juga yang menjadi sorotan. Bahwa semoga tidak ada ya hambatan. Nah Prof, yang menarik juga Prof, mungkin ini informasi atau insight untuk penonton kita. Bahwa yang saya dengar juga, para sukarelawan yang mendapat vaksin ini, kekebalannya ini akan diharapkan ya Prof, paling cepat dua minggu. Atau sebenarnya bisa lebih cepat atau seperti apa Prof? Oh enggak. Jadi kan kita kan nyuntiknya kan dua kali suntikan. Dua hari suntikan, oke. Dua kali suntikan. Dua kali suntikan, oke. Ya, jadi kan sebelum disuntik, itu kita ambil dulu darahnya. Baik. Terus kemudian disuntik, kemudian dua minggu kemudian disuntik lagi. Baik. Nah, setelah dua minggu kemudian disuntik lagi, dua minggu kemudian itu diambil darahnya untuk diukur titer antibody yang terbentuk. Baik. Jadi dua minggu setelah suntikan kedua diukur, kemudian tiga bulan kemudian diukur, kemudian enam bulan kemudian diukur. Jadi semuanya itu diambil darah selama empat kali. Empat kali. Kita lihat titer antibody-nya. Nah, setelah enam bulan berapa titer antibody-nya? Oke. Salah satu kekurangan dari vaksin ini, vaksin ini itu dari kuman dari virus yang dimatikan. Inactivated itu ya, Prof ya? Vaksin, maaf. Jadi suntikannya enggak bisa sekali. Harus lebih dari dua kali. Oke. Makanya saya melakukan penelitian mengambil darah berkali-kali untuk dilihat nanti akhirnya setelah enam bulan disuntik itu tinggal berapa ininya, kadarnya. Oke. Nah, perkiraan saya sih masih cukup tinggi sih di atas 80 persen. Oke. Prof, jadi nanti kira-kira bahwa suntikannya yang didapat vaksinasi nanti untuk masyarakat itu tidak hanya sekali ya, Prof? Akan berkali-kali? Dua kali. Dua kali? Nah, mula-mula dua kali. Baik. Dan seperti yang tadi, skemanya yang Anda jelaskan? Iya, dua kali. Dua kali dan lalu kita tunggu dua minggu kemudian, seperti itu biasanya. Oh, yang sekarang di sini? Nah. Kalau penelitian iya, begitu. Tapi kalau di masyarakat dua kali. Nanti cuma dua kali itu ya, Prof? Udah, lepas aja gitu. Nggak diambil darah kan. Baik. Kalau masyarakat disuntik kan nggak diambil darah. Baik. Yang penelitian ini diambil darah untuk mengevaluasi efektivitas dari vaksin, kemudian keamanan dari vaksin, gitu loh. Oke. Jadi itu diambil darahnya. Prof, untuk masyarakat yang nanti mungkin akan mendapatkan vaksin ini dua kali disuntik, apa yang harus di, mungkin do and don'ts atau yang diantisipasi, Prof, ketika setelah mendapat vaksin? Apakah mungkin nanti akan ada gejala atau mungkin keluhan demam atau seperti apa, Prof? Dari pengamatan saya, gitu loh ya. Kan saya melihat dari pasien-pasien yang sudah dilakukan penyuntikan di sini. Oke. Ya, ini untuk yang panas sama yang nyeri itu lebih sedikit dibandingkan kita nyuntik pentabio yang disuntik selama ini di puskesuasan rumah sakit. Ya, panasnya tidak terlalu tinggi. Yang panas cuma 20% dan panasnya tidak terlalu tinggi. Jadi, kelihatannya lebih aman dari vaksin-vaksin yang kemarin-kemarin kita uji klinis. Oke, amin. Alhamdulillah semoga ini cepat realisasi dan tadi Prof Kusnandi terima kasih juga dan tim ya atas kerja kerasnya dan semoga nanti kita punya dapat hasil yang paling baik, halal dan juga tadi bisa menjawab keraguan kita ya Prof ya. Terima kasih Prof atas waktunya sehat-sehat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Demikianlah perbincangan kita di segmen ini bersama Prof Dr. Kusnandi Rusmil, ketua tim riset uji klinik vaksin COVID-19-4. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!